Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dalam pelajaran sejarah peminatan kelas 10 Bersama saya, Ayah Sofia Martini Materi yang akan kita bahas kali ini adalah Peradaban awal dunia Serta keterkaitannya dengan peradaban masa kini Pada aspek lingkungan, hukum, kepercayaan Pemerintahan dan sosial Yang akan kita bahas kali ini adalah Khusus peradaban awal Amerika dan Eropa Peradaban Eropa Peradaban Eropa dibagi menjadi tiga Yang pertama peradaban kereta di perairan Laut Tengah Yang kedua peradaban Yunani dan peradaban Romawi Yang berada di Semenanjung Apenin Yang ketiga peradaban Amerika Awal Peradaban awal Eropa terdapat dua peradaban kuno Yaitu Yunani dan Romawi Wilayah Yunani terdiri dari beberapa kepulauan di Laut Aigia Dan Laut Ionia di selatan Semenanjung Balkandi Benua Eropa Bangsa Yunani berasal dari bangsa Indo-Jerman Yaitu Helasi dan Helena Yang terdiri dari suku Bangsa Doria menempati jajirah Peloponesos yang beribu kota di Separta Bangsa Ionia menempati jajirah Atika yang beribu kota di Delphi Bangsa Aeolia menempati Yunani Utara beribu kota di Olimpia Kebudayaan yang dikembangkan bangsa Yunani adalah kebudayaan Helas Yaitu percampuran kebudayaan di Pulau Kreta dan Misena Peradaban Pulau Kreta Peradaban Yunani dimulai dari Pulau Kreta di perairan Laut Tengah bagian Timur Sumber peradaban Pulau Kreta diperoleh dari buku karya Homerus yang berjudul Ias dan Odyssey Dan hasil penggalian sisa bangunan kota kuno di Knossos Masyarakat Pulau Kreta sudah mengenal tulisan Minos Nama ini berasal dari nama Raja Besar yaitu Raja Minos Pada abad 15 sebelum Masehi Kerajaan Kreta mengalami kemunduran dan runtuh Karena faktor-faktor berikut Yaitu kemunduran perdagangan di Pulau Kreta Akibat lepasnya daerah koloni perdagangan Tumbuh berkembangnya Kerajaan Misena di Romawi Yaitu sekitar tahun 1400 sebelum Masehi Yang semula merupakan koloni Kerajaan Kreta Kemudian adanya gempa bumi yang dahsyat Ditambah gelombang penyerbuan bangsa helas atau Indo-Jerman Kerajaan Misena dan Perang Troya Kehancuran Kerajaan Kreta berakibat pusat perdagangan Berpindah ke Kerajaan Misena Dengan pusat perdagangan di Troya yaitu daerah Asia kecil Di Selat Helepons di pintu masuk ke Laut Tengah Pada tahun 1180 sebelum Masehi Troya diserbu bangsa Yunani Karena pada akhirnya terjadi perang Yunani-Persia Kurang lebih sekitar tahun 492 sampai 448 sebelum Masehi Dimana Raja Darius dari Persia Berusaha memperluas kekuasaan ke polis-polis kecil di Yunani Athena memberi bantuan pada polis-polis itu Dan dianggap tantangan bagi Persia Pada tahun 480 sebelum Masehi Persia kembali menyerbu kembali dari darat dan laut Namun pasukan Yunani dari Athena dipimpin Temistokles Berhasil menghancurkan angkatan Laut Persia di Teluk Salamis Sehingga Sarses dan pasukannya kembali ke Persia Yunani Bangsa Yunani hidup terpecah-pecah dalam beberapa polis atau negara kota Ini disebabkan wilayah Yunani itu adalah pegunungan Sehingga menyulitkan dalam hal transportasi dan komunikasi Bangsa Yunani juga terbawa oleh kebiasaan bangsa helas Yang suka hidup mengelompok dan mengembara Bangsa Yunani memiliki rasa persatuan yang kuat sebagai bangsa Karena Adanya kesatuan bahasa yaitu bahasa Yunani Sama-sama memuja Dewa Zeus sebagai Dewa Tertinggi Adanya Olimpiade yaitu 4 tahun sekali sebagai penghormatan Dewa Zeus Memiliki cerita kepahlawanan karya Homerus yang berjudul Ilias dan Odisi Ada kesatuan upacara Nujum yang terkenal di Delvia Sistem pemerintahan Atena Solon yaitu kurang lebih 638 sebelum masahi sampai 559 sebelum masahi Menjadikan Atena sebagai polis yang oligarki demokratis Karena mereka juga memiliki Dewan-Dewan Dewan-Dewan tersebut adalah yang pertama Dewan Efor Merupakan Dewan Pelaksana Pemerintahan Yang terdiri dari 5 orang Ada Dewan Eklasia yaitu Dewan Perwakilan Yang terdiri dari semua warga kota Dimana mereka bersidang setiap bulan purnama Mereka bertugas menentukan perang Menyetuji rancangan undang-undang Dan memilih Dewan Efor Lalu mereka juga memiliki Dewan Gerusia Yaitu para kaum tua Dimana Dewan ini terdiri dari 28 orang berusia 60 tahun ke atas Dimana mereka memiliki hak veto keputusan Dewan Eklasia Tahun 600 sebelum masehi Solon mengeluarkan aturan Dimana rakyat dapat menjadi anggota Dewan Perwakilan Dan kemudian Solon juga membagi-bagikan tanah untuk kaum miskin Di Athena kekuasaan tertinggi ada pada 9 orang arcon Yang setiap tahun diganti secara undian Athena mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Perikles Yaitu sekitar tahun 460 sebelum masehi Dimana hampir seluruh wilayah Yunani menjadi kekuasaannya Yunani juga memiliki ilmu pengetahuan dan filsafat Yaitu tokoh-tokohnya adalah Antara lain ada ahli sejarah yaitu Herodotus Dianggap sebagai bapak ilmu sejarah Ada ahli kedokteran yaitu Hipokrates Dianggap sebagai bapak ilmu kedokteran Ada ahli ilmu pengetahuan alam yaitu Archimedes Sehingga dianggap sebagai bapak ilmu pengetahuan alam Ada ahli matematika yaitu Vitagoras Socrates Ada filsafat etika Ada Plato Ada filsafat idea Kemudian ada Aristoteles sebagai ahli biologi Dan ada ketatanegaraan yaitu Tucci Dides Merupakan pelopor penulisan sejarah modern Menulis perang Peloponesus dengan Athena Dan yang paling terkenal mungkin adalah Archimedes Penemu hukum Archimedes Dan juga Thale atau ahli matematika dan astronomi Serta untuk sastra kuno yaitu ada Homerus Dalam hal seni dan sastra Di Yunani juga ada Homerus Yang menulis buku tentang menceritakan perang Troya Buku Odysseus Karihomerus mengisahkan pengembaran Odysseus dan kawan-kawannya Setelah perang Troya Dalam hal seni dan bangunan Serta patung terlihat dari adanya Kuil Parthenon Yang diperuntukkan untuk menghormati Dewi Athena Serta ada Kuil Zeus atau Altis tempat pengujaan Dewa Zeus Dalam hal seni, teater Mereka juga memiliki perikles Yaitu membangun tempat pertunjukan di lereng Akropolis Dengan kapasitas penonton yang banyak sekali untuk saat itu Dan pernah dipentaskan drama ciptaan Sopokles dan Aristophanes Dalam hal kepercayaan Sistem religi bangsa Yunani kepercayaannya adalah politaisme Mereka mempercayai banyak Dewa-Dewa Seperti Dewa Zeus yang dianggap sebagai Dewa tertinggi Ada Dewa Apollo sebagai Dewa kesenian Ada Aphrodite sebagai Dewi kecantikan Ada Poseidon Dewa Laut Ada Ares yaitu sebagai Dewa Perang Ada Dewa Palas dan Athena Yaitu sebagai Dewi Pengetahuan Ada Dewa Hermes Dewa Perdagangan Ada Artemis Dewa Perburuan Dan mereka berkeyakinan bahwa para Dewa itu bersemayam di Bukit Olimpus Dan untuk menghormati dan memuja para Dewa Diadakan pertandingan olahraga yang disebut Olimpiade Kemudian Yunani mengalami masa kejayaan pada abad kelima sebelum masehi Dengan dipimpin oleh polis Athena dan Separta Kekuasaannya meliputi Laut Tengah bagian Timur Pantai Asia Kecil dan Laut Hitam Keruntuhan Yunani terjadi karena Perang Saudara Kurang lebih sekitar tahun 431 sebelum masehi Sampai 404 sebelum masehi Antara persekutuan Peloponesus dipimpin Separta Dengan persekutuan Delos Atika dipimpin Athena Kekacauan di Yunani dimanfaatkan Raja Pilipus dari Macedonia Untuk menyerbu dan menguasai Athena Yaitu kurang lebih sekitar tahun 338 sebelum masehi Kerajaan Macedonia Raja Pilipus telah menaklukkan Yunani ternyata dipunuh oleh pengawalnya Dan sebagai gantinya ialah Iskandar yang agung Yang mulai memerintah kurang lebih 336 sebelum masehi Beliau didampingi penasehatnya ialah Aristoteles dari Yunani Tahun 334 sebelum masehi Iskandar yang agung mulai menyerbu Persia Dan berhasil mengalahkan pasukan Persia Yang dipimpin Raja Darius III di Granikus dan Isus Dengan jatuhnya Persia Kekuasaan Iskandar yang agung semakin luas Dari Yunani di sebelah barat Sampai Persia di sebelah timur Pada waktu Iskandar yang agung berhasil memperluas wilayahnya ke India Sampai di lembah sungai Indus Dia sakit dan kembali ke kota Babylon Dan meninggal dunia kurang lebih 323 sebelum masehi Kita akan bahas mengenai Romawi Pusat peradaban Romawi berada di Semenanjung Apenina yang sekarang Italia Semula penduduk yang menghuni Romawi yaitu suku Liguria Kemudian datang suku Umbria, Latin, dan Samnite dari Eropa Tengah Sistem pemerintahan Romawi yaitu menurut bentuk pemerintahan Romawi dibagi menjadi 3 jaman Yaitu jaman kerajaan kurang lebih 750-510 sebelum masehi Di mana Romawi diperintah seorang raja sekaligus panglima perang dan hakim tertinggi Raja membuat undang-undang dibantu senat yang terdiri dari 300 anggota Dari golongan patrisia atau bangsawan dan rakyat Dan mereka juga memiliki dewan yaitu komisia kurata Walaupun pengaluhnya kecil dalam pemerintahan Kemudian ada jaman republik yaitu tahun 510-31 sebelum masehi Jaman ini yang menjadi kepala pemerintahan yaitu dua orang konsul Dipilih setahun sekali Ada tribun berasal dari rakyat biasa Bertugas melindungi kepentingan dan hak-hak rakyat celata Dan mereka juga punya hak veto untuk membatalkan keputusan dewan perwakilan rakyatnya Tahun 270 sebelum masehi Roma berhasil menyatukan Italia Kemudian berdiri dan berkembang Republik Roma Yang menjadi ancaman bagi Kartago Maka meletuslah Perang Romawi dengan Kartago Yang disebut sebagai Perang Funisia Kemudian ada jaman Kekaisan Romawi Dimana mencapai kejayaannya pada masa Kaisar Oktavianus Kurang lebih 31-14 sebelum masehi Disebut jaman Paks Romana atau Paks Agusta Karena saat itu terjadi kestabilan dan kemakmuran di Imperium Romawi Kaisar Oktavianus memperbaiki ekonomi Memberi gaji tetap pada pegawai Memperbaiki kepentingan rakyat Memberi keringanan pajak pada rakyat Dan saat itu Kaisar adalah sebagai Pemegang kekuasaan tertinggi Kepala pemerintahan Sebagai konsul atau panglima tertinggi Sebagai tribun dan sebagai kepala agama Atau Pantifex Maximus Oktavianus digantikan keturunanannya Dan Kaisar terakhir ialah Kaisar Nero Kurang lebih pada tahun 54-68 sebelum masehi Kaisar Romawi yang paling kejam dan konon Pernah membakar kota Roma Di tahun kurang lebih 64 sebelum masehi Dalam hal bidang kesenian Banyak sekali peninggalan di masa Romawi Antara lain Kuil Zeus di Olimpia Kuil Jupiter Helopalitanus di Balbek Yaitu Seria Ada Pantheon Kuil yang kemudian dijadikan gereja Ada Musolum Yaitu berupa makam yang indah Ada teater di Pompei Solona dan Asperados Ampitheater Dan Colosseum Yaitu bangunan stadion Untuk pertunjukan hiburan Ada Limes Tembok pertahanan puluhan kilometer Tinggi 6 meter Ada Forum Romanum Yaitu gedung-gedung pemerintahan Ada Kelaksa Maksima Saluran pengairan Menyalurkan air hujan Akuaduk Dan kemudian bangunan saluran air besi Seni Patung dan Lukis Bangsa Romawi membuat patung setengah dada Atau potret Yaitu patung nenek moyang Disimpan di rumah Di ruang khusus Yaitu Atrium Bangsa Romawi selalu mematungkan tokoh-tokoh Politik dan cendekiawan Seperti Julius Caesar Agustus Tucidides Dan Demos Tanes Dalam bidang bahasa dan sastra Juga ada Vergelius Yang menulis buku Aeneis Ada Levius Menulis buku Magnum Opus Ovidius Menulis buku Metamorfosis Ada Cicero Ahli Vidato Dijeluki Bapak Prosa Latin Ada Quintilianus Orator Bukunya berjudul Institutio Oratorio Seca Karena disebut Dialog Horatius Yang menulis Syair Kepahlawanan Tacitus Bercerita pengembara berjudul Germania Dalam hal ilmu pengetahuan dan pelidikan Di sekolah diajarkan ilmu hukum Bahasa Latin dan Yunani Ada pengetahuan obat-obatan Patriotisme dan oratori Beberapa pakarnya itu Cicero Pakar Pidato Seneca itu Filsafat Livius Sejarah Pendidikan Jasmani diperhatikan Saat itu terkenal dengan adanya Istilah Mensana Incorporasano Yang tentu saja itu berlaku sampai sekarang Di dalam dunia olahraga Dalam bidang hukum Ada Kaisar Justinianus dari Romawi Timur Abad ke-6 Masehi Membukukan hukum-hukum Romawi Yang disebut Korpus Juris Kodex Justinianus Selain itu Beliau mengumpulkan pendapat Para ahli dalam kitab yang berjudul Pandeks Kodex Justinianus Dijadikan dasar penyusunan Kodex Napoleon Bidang ekonomi Roma Menjadi pusat perdagangan Dan pelahiran di Laut Tengah Mata uang Romawi adalah Aurei Alat penukar satu-satunya Di wilayah Romawi Adalatifundia Merupakan tanah pertanian yang luas Berada di bawah kekuasaan Golongan Tanah Tuan Tanah Yang merupakan Sisi daerah perekonomian tertutup Di mana perekonomian pertanian tersebut Dikerjakan oleh tenaga budak Atau petani penyewa Merupakan sistem pertanian khas di Romawi Kepercahan-kepercahan orang Romawi Mengakui adanya Dewa-dewa Atau politaisme Nama-nama Dewa Romawi Yaitu Jupiter sebagai pemimpin para dewa Neptunus sebagai dewa laut Venus sebagai dewi kecantikan Minerva sebagai dewi ilmu pengetahuan Juno sebagai dewi permaisuri Jupiter, dewa perdagangan Mars, dewa perang Pluto, dewa dunia bawah tanah Dan ada Dayana, itu dewi perburuan Mirip sekali dengan dewa-dewa dari Yunani Kemudian kita akan membahas mengenai peradaban awal Amerika Yaitu di mana kondisi keadaan alam benua Amerika terdiri atas bagian utara, tengah, dan selatan Yang dihubungkan oleh rangkaian pegunungan yang menjalur dari utara ke selatan Seperti pegunungan Rocky Mountain, pegunungan Amerika Tengah, dan pegunungan Andes Dua per tiga benua Amerika merupakan dataran rendah Yang terdapat di sebelah timur pegunungan Amerika Tengah itu daerah yang paling sempit Tempat letak tanah genting Panama atau terusan Panama Sungai besar terdapat di dataran rendah Seperti Mississippi, di utara, dan Amazon di selatan atau di Brazilia Diapit oleh dua samudera, yaitu samudera Pasifik di sebelah barat Dan Atlantik di sebelah timur Kekayaan alamnya berupa jenis batuan mineral Dan lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan Penduduk aslinya adalah suku Maya dan Aztek di Mexico Dan suku Inca di Peru Kerajaan Maya dan Aztek, seni bangunan bangsa Maya kuno Membangun monumen dan mendirikan kota batu megah untuk para dewa Ada sedikitnya delapan situs penting bertebaran di Amerika Tengah Beberapa situs mempunyai kuil yang tingginya 60 meter Peradaban Maya berkembang pesat di Gua Temala dan Yucatan Dan berpengaruh kuat pada kebodayan Teotihuacan di Mexico bagian Tengah Mereka juga memiliki tikal atau situs besar tertentu Terdiri dari dua piramid bersisi terjal yang saling berhadapan Menjulang tinggi bagai pencakar langit Di puncaknya terdapat lambang salah satu kota Yucatan Dalam har pertanian, untuk mengairi pertanian Mereka membangun danau-danau dangkal dan jaringan terusan pengairan Kepercayaan-kepercayaan masyarakat berasal dari orang tolek Yaitu abad 10 yang menguja dewa-dewa Mereka mengamalkan Tezka Tipoca yaitu dewa perang Dengan matahari agung dan menyembah keduanya dalam satu upacara korban Kerajaan Inca di Peru serta mereka juga memiliki seni bangunan kota Salah satu contohnya adalah Makupiku Berada di panggung gunung yang sempit di atas lembah sungai Urubamba Ditemukan oleh Hiram Bingham Kota ini meninggalkan bangunan istana, kuil, barak militer, dan rumah tetangga Kota Makupiku tidak pernah mendapat serangan Tetapi konon ditinggalkan penghuninya sesudah masa penaklukan Spanyol Sistem pertanian Mereka juga telah mengenal sistem pertanian yang maju Terutama adanya kerjasama penduduk dalam membagi perairan antara daerah hulu dan hilir Kepercayaan sebagai unsur pokok berasal dari agama kuno masyarakat Inca Ada di daerah Kujko Mereka percaya terhadap dewa-dewa dan juga melakukan pemujaan terhadap roh-roh nenek moyang Mereka juga meyakini Fira Koca itu dewa pencipta dewa tertinggi Ada dewa matahari sebagai dewa yang menurunkan keluarga Raja Inca Ada dewa ibu pertiwi sebagai dewa kesuburan Dewa bulan, dewa bintang, dan dewa halilintar Mereka juga menyimpan mumi pada sebuah rumah megah Yang diakini sebagai para ingka yang memerintah pada zaman mangkok kapak atau ingka yang pertama Simpulan Keterkaitan peradaban awal dengan masa atau manusia kini adalah adanya persamaan Yaitu yang pertama, pemanfaatan aspek lingkungan Yang memulai peradaban dari tepian sungai atau pesisir pantai Kita lihat kota-kota di Indonesia itu Jakarta, Palangkaraya, Banjarmasin Sama seperti peradaban awal Dimana sungai dimanfaatkan sebagai sumber irigasi dan kebutuhan air masyarakat Dalam aspek pemerintahan Dulu pemerintahan pimpin Raja dan Raja mengangkat para pejabat Sama seperti sekarang dimana sistem pemerintahan memilih presiden Dan presiden memilih para menteri Kemudian pada aspek hukum Peradaban masa kini juga berakibat pada contoh-contoh sejarah di masa peradaban awal Aspek sosialnya Peradaban awal melekatan Raja dan pejabat-pejabatnya lebih tinggi Dari rakyat dan di masa kini itu pun masih banyak terjadi Aspek kepercayaan Di awal peradaban manusia mempercayai dewa-dewa Dan adanya kekuatan di luar diri manusia Pada masa sekarang manusia mengakui adanya Tuhan Kekuatan yang paling tinggi di luar kekuatan dirinya Dalam hal peradaban masa lalu Dalam lingkungan, lingkungan pada masa lalu masih berpahijau Memiliki cuaca dan iklim lingkungan merata Dalam aspek hukum Hukum pada masa lalu masih bebas dan tidak mempunyai peraturan Karena pada masa lalu manusia masih belum mengetahui peraturan hukum Dalam aspek kepercayaan Pada saat itu kepercayaan banyak dianud Melalui kepercayaan sikap atau kepercayaan spiritual Namun pada masa lalu juga belum mengetahui arti dari kepercayaan Sistem pemerintahan Dalam masa lalu juga masih bersifat perkembangan Karena sistem pemerintahan pada saat itu berjalan dengan proses dari masa ke masa Dalam aspek sosial Pada masa itu sikap sosial juga masih berkembang dalam nilai-nilai moral, sikap, dan lain-lain Peradaban masa sekarang Aspek lingkungan Lingkungan pada saat ini lebih maju dan juga lingkungan hijau yang makin berkurang Dan cuaca yang tidak menentu Namun pemanfaatan lingkungan lebih berkembang pesat Dalam aspek hukum Hukum pada masa sekarang lebih spesifik atau lebih rinci dengan aturan sesuai peradaban dan perkembangan zaman Dalam aspek kepercayaan Kepercayaan untuk sekarang ini dapat dianud dalam kepercayaannya masing-masing Sesuai menurut agamanya sendiri Dalam aspek pemerintahan Sistem pemerintahan menjadi berkembang di setiap negara Yang terdiri dari republik, monarki, atau federal, dan lain-lain Dalam aspek sosial Sikap sosial, moral, nilai-nilai menjadi lebih berkembang Dan bisa menentukan antara benar dan salah Oke, kuis Sebutkan nama-nama dewa dan dewi bangsa Yunani dan Romawi Silahkan tulis Tadi mirip sekali Hanya kemudian mereka memiliki nama yang berbeda Oke, kemudian tulis Lalu di-upload di e-learning Ingat Jadilah pelaku dan pembuat sejarah di dunia Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh